Hai semangat pagi, senang sekali aku Betta kembali di video aku ini Hari ini aku akan sharing sedikit tentang trauma Ada tiga hal yang aku bahas, hal-hal yang selalu muncul dan menjadi trauma dalam diri kita Pernah gak teman-teman ngerasa ketika ada seseorang yang pernah menyakiti hati kita Lalu kita takut ketemu dia lagi Kemudian yang kedua, pernah gak teman-teman merasa ketika ada di satu tempat dan misalnya ada hal negatif terjadi Bukan negatif ya, pernah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita Lalu kita mau kembali lagi ke sana tuh rasanya takut Lalu yang ketiga adalah ketika kita melakukan sesuatu dan gagal Lalu ketika ada tawaran untuk melakukan hal yang sama, kita takut untuk melakukannya Karena takut gagal lagi Tiga hal ini yang mau aku bahas Oke, teman-teman tau gak sih kalau sebenarnya tiga hal ini kita ikutin atau rasa takut itu kita layanin Itu akan menghambat kita untuk maju ke depan Lalu bagaimana kita bisa maju ke depan? Dari kasus yang pertama, ketika seseorang pernah menyakiti kita Yang harus kita lakukan adalah berempati Mungkin pada saat dia menyakiti kita waktu itu, dia tidak tahu kalau dia sedang menyakiti kita Karena kita tidak ngomong langsung dengan dia Atau mungkin pada saat dia menyakiti kita sebenarnya dia sedang melampiaskan emosinya dia Karena dia tidak bisa melampiaskan emosi ke orang lain Jadi kita harus berempati Sapa dia, ajak ngobrol dia Yang kedua, ketika di satu tempat Kita takut untuk kembali Karena kita takut memori lama akan terbuka lagi Coba dia datangin lagi Suasana baru sudah terjadi di sana Jadi kita kembali membuat kenangan baru Dan yang ketiga, ketika kita pernah melakukan sesuatu dan gagal Lalu kita takut mengulanginya lagi Yuk kita coba lagi Karena kalau kita sudah pernah gagal Berarti kita tahu gagalnya itu di mana Maka saatnya sekarang memperbaiki kegagalan-kegagalan itu Misalnya kita punya proyek A Proyek A pernah ditolak sama Mr. B Karena ada susunan-susunan yang bermasalah Maka ketika kita menawarkan kepada Mr. C Kita sudah perbaiki itu data-data yang tadi Dan berharap bahwa proyek kita ini akan menjadi lebih baik Lebih baik dan lebih baik lagi So, kalau kita mau maju ke depan Letakkan memori, kenangan, rasa marah, rasa bersalah itu pada tempatnya Karena dia nggak akan kemana-mana Sementara kita harus tetap maju ke depan Well guys, kalau kamu mau terus berkembang Kamu mau sukses di bisnis kamu Atau dimanapun kamu berada Yuk, tetap masa depan Perhatikan apa yang harus kita kejar Bukan apa yang pernah ada di masa lalu Begitu ya Sukses selalu buat teman-teman semuanya Terus semangat ya Dan jangan lupa Boleh terus subscribe Channel aku ini Ketik komen kamu Terima kasih sekali lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa